Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, dimanapun berada Saya sedang berada di tempat yang sangat cozy banget Dimana lagi kalau bukan di Cozyland Cozyland ini adalah tempat terbaik Buat teman-teman yang mau ikut kegiatan Camping ground, outbound Ataupun cuma wisata-wisata aja ya Karena disini sangat lengkap Apa aja yang ada di dalam ini Ayo kita lihat Nah guys, di tempat ini Di Cozyland ini Tempat parkirnya sangat luas Yang pertama tempat parkir sangat nyaman Untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 Kemudian tempat camping groundnya dekat Dan kita bisa parkir di samping mobil juga guys Camping ground ada juga di sebelah sana Itu vila-vila yang segitiga itu ya Teman-teman Jadi kalau teman-teman Tidak ke bagian camping ground Atau memang mau di vila Cukup di vila segitiga sana Nah, kemudian apalagi Disini ada Cozyland Garuda Huha Tempatnya outbound Tempat santai keluarga Disana di dalam ada Oke, kita akan lihat satu persatu Nah teman-teman ini adalah Villanya ya Villanya segitiga Jadi kita bisa Dapat fasilitas parkir juga Di samping villanya Atau di depan villanya Seperti ini Tuh Ini tampak depan Nah Ini sudah ada kamar mandi di dalam ya teman-teman Tuh Ini Cozyland Seru banget Jadi kita di vila Mobilnya di depan bisa Nah Ini kalau Posisinya hari minggu Seperti ini Pengunjung atau tamunya Banyak banget teman-teman Jadi teman-teman bisa booking dulu di awal Untuk Reservasi Vila Atau tempat camping ya Teman-teman ini camping ground di Cozyland ya teman-teman ya Jadi bisa kita booking satu wilayah Misalkan seperti ini Atau bisa Perorangan Mandiri gitu Nah Kalau grup seperti ini Jadi lebih enak sih dibentuknya Tendanya ya Melingkar Melingkar Di tengah-tengah kita bikin Api unggun Atau tempat untuk berkumpul Kemudian disana dapur umumnya Ya Oke kita Lihat-lihat ke tempat yang lain ya Nah Seperti ini teman-teman Jadi kita bisa mendirikan tenda Dimana aja sih sebenarnya Asal jangan di jalan gitu Nah kalau begini kan enak tuh Kemudian Lihat Sampai di bawah Itu masih banyak tenda-tenda Ya Nah ini Terus Ada warung juga teman-teman Ya Jadi untuk Persediaan logistik teman-teman Jika kekurangan logistik Disini tersedia di warung Ada makanan Yang siap saji juga ada Yang bahan baku untuk dimasak juga ada Termasuk sabun Sampo Sampo lain-lain yang dibutuhkan juga ada Itu apa Pak? Itu apa Pak? Ini seru Oke Tuh ya Nah Ini modelnya seperti camper van Tapi memang Mereka bukan menyebut camper van sih Karena Kita bisa Camping Kemudian parkir di Parkir mobil Atau kendaraan kita Di samping Tendah kita Gitu Jangan menikmati suasana Pohon pinus Yang Saling bersahutan Karena angin tuh Wah Seru ya Dan Anak-anak nih Kalau Main Seru banget Main kayak gini teman-teman Ini bunga atau Dari pinus ya Bunga pinus Kita lihat ke bawah ya Oke Dan ini adalah Toiletnya Toiletnya Ya Tuh Ini toilet putra Yang di belakang adalah toilet putri Atau ini untuk yang laki-laki Dan yang di belakang untuk yang perempuan Kita lihat Isi dari Kamar mandinya Cukup bersih Nah ini teman-teman Untuk mandi Buang air Cukup nyaman Ya Dan bersih Oke Yang perempuan di belakangnya Ini perkempingan yang Mobilnya diparkir samping tenda teman-teman Nah ini Seru juga sih kita Bisa pasang hemok begini Nah Nah dan itu adalah tenda kita teman-teman Ya Kita mendapatkan tempat disini Sebenarnya masih luas Yang belum diisi Dan yang udah ada yang pulang sih sebenarnya Beberapa ada yang udah pulang Dan ini adalah tenda kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya teman-teman Jadi untuk menentukan tiketingnya Kita pas pertama datang Di tiketing sana Di pintu masuk Itu kita membeli tiket dulu Apakah kita mau camping Atau mau Di villa Atau hanya cuma wisata saja Ya Kemudian setelah Tiketing Kita ke Posko yang ada di sana Resepsionis Untuk konfirmasi Nah kalau misalkan Kita camping Berarti akan diarahkan Di mana tempat campingnya Ya Jika tempat yang Nyamannya masih ada Maksudnya Tempat terbaiknya masih ada Pastinya akan diarahkan Di tempat yang terbaik Terlebih dahulu Gitu ya Nah kemudian ada Fasilitas apa saja Kemarin istri saya sudah bertanya-tanya Jadi ini yang ada di Garuda Huha ya Yang ini ya Jadi ada Glamwood Ini Villa Kayu Harganya 600 ribu guys Kemudian ini Glemping 500 ribu Tenda Denosnya 150 ribu Dan tenda Borneo Itu 100 ribu Yang tenda Borneo 6 Dan tenda Borneo 7 Nya 80 ribu Kemudian ada Wahana juga teman-teman Nah ini Di Garuda Huha ya Yang di wahana Bagian ini Iya masih bagian dari Kozilian juga Disini ada Seperti Outbound Ada ATV juga Ada sepeda Tali juga Ada Flying Fox Ya Dan disini juga tadi Ada yang berkuda ya Oh iya Berkuda juga ada Terus Apa lagi tadi Nih Kalau disini Ini sebenarnya kita boleh Kalau cuma masuk Untuk spot foto-foto Karena bagian dari Kozilian Yang ini ya Betul Tapi akan dikenakan tarif Kalau kita naik wahana Jadi kalau misalkan kita masuk Camping disini Boleh masuk kesini Ke Garuda Huha masih boleh Ya Foto-foto boleh Tapi hanya Masuk Tapi tidak Kalau misalkan mau ada wahana Kita beli tiket lagi Gitu ya Nah ini untuk harga-harganya Teman-teman Tiket wahana ya Misalkan kita mau Naik jembatan ini Harganya Rp30.000 Terus ada Sepeda tali Atau sepeda gantung Itu Rp20.000 Kemudian ATV-nya Rp50.000 Terus Flying Fox-nya Rp20.000 Dan Naik balon Rp10.000 Oke Kita coba masuk Beli tiketnya disini Dan ini cukup Instagramable juga teman-teman Kalau buat foto-foto ya Tuh Nah ini ATV-nya Kalau foto disana Bayar Rp10.000 tadi ya Naik ke balon Dan ini tanda-tanda glampingnya teman-teman Terus ada Villa kayu juga di atas Ada buat foto-foto juga Udaranya sejuk sekali disini Ini sudah jam 10 Tapi mataharinya Memang sedang terik juga Tapi Suhu udaranya Dingin Ini kalau ajak keluarga Kesini ya Seru banget teman-teman Menikmati alam Sekaligus bisa Mencoba naik wahana Yang ada disini Jadi disini banyak banget tempat-tempat Atau spot-spot foto terbaik Teman-teman ya Apalagi dengan Suasana Riuh Pohon Pinus Wow Membuat foto kita Menjadi sangat Keren banget Ditambah Ditambah Fasilitas-fasilitas Yang sengaja dibuat Agar Menjadi Spot fotonya Jadi terbaik Gitu Kalau bawa anak kecil kesini Ya kuat-kuat kita aja Untuk ngasuhnya Karena pasti dia akan lari-larian Kesana-kesini Oke kita akan melihat Yang akan berseluncur Di playing fox Teman-teman ya 3, 2, 1 Oke good Wih seru banget Seru banget kan Kita mau naik ATV Kita harus pake helm dulu Biar Biar selamat Biar aman Biar aman Betul Lihat ke mama Aku sudah siap Kendor ini Yang dikencengin dulu ya Sudah ya Gak apa-apa juga pake ya Oke Sudah siap Ya udah dulu dong Oke Ini motor kanan 1, 2, 2, 3 Pegangan ya Pegangan ya Siap Siap Oke Siap Go Dadah Dadah Tidak 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 Kakinya selamat menikmati